Perlawanan ikan yang sangat kuat membuat Asep kesulitan untuk menggulung lidernya. Beberapa lama setelah Asep melakukan perlawanan, kelihatan dia cukup mengalami kesulitan. Apakah ikan yang didapatkan oleh Asep merupakan ikan target yang sangat besar? Kira-kira kedalaman 50 meter lagi untuk naik, itu ikan bawa ke bawah langsung, gak bisa, gak berani ini, gak berani menarik joran, takut patah saya juga. Saya kasih, bawa terus, sampai saya minta tolong bantuan ke Mang Ius. Asep teriak-teriak, strike, strike gitu kan, saya semperin gitu kan. Asep lagi pahit gini terus, periat sama ikan, dia kewalahan. Saya coba bantu, saya coba bantu, ambil alih joran, saya coba, dan ternyata itu gede banget. Tapi setelah saya coba terus kocok lagi, kok gak ada perlawanan gitu ya, seolah-olah si ikan itu nyangkut di karang atau apalah gitu di bawah kita gak tahu. Saya coba angkat, lur, coba angkat lur, kotornya ternyata ini, ini nyangkut di karang gitu kan, ikannya keburu nyangkut di karang. Langsung masuk ke terumuk karang, nyangkut di sekitaran karang, susah untuk mencapai. Akhirnya tim Sibos gagal mendapatkan ikan. Ketidakberuntungan tim Sibos sepertinya melanda juga tim Sikacar. Dikarenakan keadaan arus yang begitu kuat, membuat seluruh kail dari anggota tim tidak ada yang mendapat sambaran dari ikan satu pun. Harusnya kencang. Saya coba dasaran dengan timah sampai saya pakai besi punya nelayan, itu kurang lebih beratnya satu kilo lebih tetap masih nelayan. Mungkin satu kilo, masih miring. Masih miring. Gila benar, harusnya. Tetap masih nelayan. Di situ kita mulai stres. Di saat tim Sikacar masih bergelut dengan arus dalam laut. Lain halnya dengan tim Sibos. Rupanya Dewi Fortuna masih berpihak pada mereka. Kail milik Asep kembali strike. Ah, penutupan. Kok apa? Ayo menunggu. Anjar gue. Abisin, bro. Ya. Si ikannya. Ternyata keberuntungan tim Sibos tidak kunjung berbalik pada tim Sikacar. Ikan yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul ke permukaan. Tim Sibos mendapatkan seekor ikan. Ternyata keberuntungan tim Sibos tidak kunjung berbalik pada tim Sikacar. Mereka masih bergelut dengan arus dalam laut yang masih besar. Susah ngedeteksinya. Deteksi strike-nya tuh bener-bener kalau arus kayak gini parah banget. Dan kita berembuk. Gimana yang lain? Kamu Medi? Stay disini aja ya. Gambling? Dari karet menowo, itu karena arusnya kencang. Cuma daripada harus gambling pindah, ngehindarin arus ke pinggir. Kita milik ke tengah. Kalau pinggir juga ikannya rame. Kecil-kecil. Mereka masih bergelut dengan arus dalam laut yang masih besar. Kalau arus kayak gini susah. Tungguin kendor dulu aja. Rupanya nasib sial menghampiri tim Sikacar. Karena di sisi berlawanan, tim Sibos kembali strike. Masih di spot yang sama, kembali kail milik Julius ditarik. Oleh ikan. Perlawanan ikan kali ini cukup kuat. Julius harus mengeluarkan tenaga lebih besar untuk bisa mengangkat ikan hingga naik ke atas kapal. Ternyata ikan amberjack berukuran tidak begitu besar. Dan lagi-lagi tim Sibos gagal mendapatkan ikan target. Ini ikan amberjack, cuman ukurannya masih tidak terlalu besar. Masih enaknya. Kita cari yang emaknya ya. Kita cari yang di atas 10 kilo. Ketika tim Sibos sudah berhasil menaikkan ikan, keadaan yang menyedihkan masih menginggapi tim Sikacar. Kalau kita ke darat, mendekati darat itu terlalu gambling. Gamblingnya takutnya arus masih tetap sama. Tapi kans untuk mendapatkan ikan target itu lebih kecil. Kayaknya kita tetap stay di sini. Berharap aja mudah-mudahan arus tambah bagus. Karena kalau kita pindah ke arah benau pinggir, kemungkinan arus itu kayaknya sih bagus. Cuman target ikannya kurang meyakinkan. Jadi kita berusaha stay di sini. Mungkin kita bisa lihat satu atau dua jam ke depan. Akhirnya setelah perdebatan yang cukup sengit, tim Sikacar memutuskan untuk tidak berpindah spot. Berikut perolehan sementara kedua tim. Masing-masing tim sama-sama masih belum mendapatkan ikan target. Apa tantangan selanjutnya yang akan dihadapi oleh kedua tim? Mampukah kedua tim melewati tantangan tersebut? Pada episode Big Fish selanjutnya, kedua tim masih berusaha untuk bisa mendapatkan ikan target. Masing-masing tim akan menghadapi tantangan alam yang tak terduga. Bukan hanya itu, pergantian waktu akan merubah kondisi kedua tim. Nantikan episode Big Fish selanjutnya hanya di NEM. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati